Terakhir melihat mereka? Tidak berhati-hati juga, sekarang kan rumahnya sering kosong, sudah berapa lama Pak kosong, Bapak melihat ada persengkaran gitu gak sih Pak? Enggak ada, enggak kedengeran, kalau yang kosong itu sudah berapa lama Pak kira-kira Pak Bapak melihat? Kalau kosongnya sih enggak, mobilnya masih, satpamnya masih, drivernya masih, yuk kan 4-5 jam, pindah ke sini Kalau misalkan Paola juga masih di sini kan katanya bayi tinggal di kantor, tapi Paola di rumah, tapi sampai sekarang Paola Kadang-kadang gitu, kadang-kadang gitu Masih sering melihat Pak, belakangan ini Pak, Paola? Sendiri ya, semenjak umroh gak melihat lagi, semenjak umroh saya gak melihat Berarti sebelum umroh, umroh masih melihat? Ya kadang-kadang melihat, saya matanya, tapi gak bareng kamu Pak, tapi dengan kabar yang persengkuhannya Paola sendiri, katanya kan gak apa-apa Saya gak tahu, itu gak tahu Suka ada kamu misalkan? Kalau tamu sih banyak, kurang dulu tamu suka nginep di sini, masih minta bantuan, nginep di sini, mandinya di sekolah Tapi meniakan gak simpah dengan berita bahwa rakyatnya Paola yang persengkuh? Gak, gak tahu Itu sering interaksi ya, Pak, sama warga dan orangnya seperti apa? Ya kalau yang sering bain, kan sudah masuk ke dunia, kalau Paola paling di kami Kalau saya sering bain sama anak-anaknya, kadang sama apa? Sebagai warga? Sebagai warga, mungkin melihatnya mereka itu harmonis, kayak gak nyangka, gak sih Pak, kalau cerai gitu? Iya, kan pasangan harmonis, pasangan terkenal gitu, cantik-cantik, gak nyangka gitu kan Yang dilihat sama warga mungkin bener-bener guyup ya, Pak, awalnya? Betul Berarti pas Umroh itu gak ada di sini kehalilan atau apa-apa gitu? Udah-udah pindah, waktu Umroh itu udah pindah Pindah kemana, Pak Paola? Ini kan kami, rumahnya juga ada Ginaimun Kalau di Ponda-Gina kan ini? Gitu aja, Merit Doanya, Pak, terakhir doanya Ya, ketik-kik, ya Mereka tetap Terima kasih